Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Namunex ya Bang Namunex sekarang ada di Cafe Kopis Kampung Lagi ngeliput kontes jepang SNE Burning My Soul ya Kebetulan kita Saya juga jadi panitian nih guys Nah kebetulan Disini juga ada kontes gapi Di Cafe Kopis Kampung Disamping saya ada Bang Dedyscape nih Dedyscape Bang Dedyscape Bang Dedyscape ini adalah youtuber Youtuber dunia air ya Ya berhubungan Untuk air, ikan-ikan hias, sepakan Suasanya tanaman juga Jadi enggak susah sih kalau bisa Mau cari Bang Deddy ini Ketik ya di Youtube tuh Dedyscape ya Betul, Dedyscape Ini Bang Abang udah berapa lama nih Bang ke Youtube nih Bang? Bulan Abang lagi dari saya ya Iya, Youtube sih cuma sekedar hobby sih sebenarnya Ya sekitar 1,5-2 tahunan gitu 2 tahunan berarti dari 2020 Ya pertempatan bulan Mei atau Juni gitu ya Ya udah lama ya Kalau saya baru ini Kalau saya di ujung 2021 September 2021 ya baru pulang Ya pas saya lihat juga di Facebook Eh muncul Bang Namun Ini dipostin beranda gitu Cuma kita ini nih Kalau saya kan masih di dunia air juga Cuma jurusan saya ini Ibarat jurusan lah ya Jurusan saya ini jurusan ikan cupang Kalau Bang Deddy ini jurusannya luas ya Gapti Maso, Arwana Maso, Lohan Ya udah Sharing-sharing informasi seputar ikan pokoknya Tutorial aja masuk kan? Cuma kadang sampai bingung juga sih Mau nge-sharing soal fokus ke satu ikan Ya kita harus benar-benar pelajari detail dulu Baru bisa sharing ke teman-teman gitu Kalau Abang memang khusus spesialis cupang kan enak Jadi udah tau apa motif ekornya Ini kelas apa, ini biasi gitu Jadi harus pelajari dulu gitu Jadi awalnya dulu tuh Awal dulu yang nge-youtube tuh Inspirasinya dari mana tuh? Kenapa enggak bikin konten ini? Misalnya konten makan Misalnya atau konten traveling Kenapa harus dunia air nih? Memang dari hobi sih Hobi ikan Hobi-nya memang di ikan ya Hobi ikan Awalnya sih saya pecinta ini Ikan-ikan besar, ikan goyang itu Oh yang gede-gede gini ya? Gede-gede ya Bisa sampai Kalau di Jepang itu bisa sampai satu meter Oh di Jepang ada yang satu meter? Itu khusus kolam-kolam Khusus yang mungkin kayak kolam yang besar gitu Mereka paling hanya beberapa ekor Ya pembiakannya bisa sampai satu meter Yang pernah dinear itu dulu Satu seratus lima sentian gitu Kota sarataya Pernah ya? Itu paling besar goyangnya Padahal kalau dipontir aja Susah nyari ikan gitu Ya betul Pak betul Nah Berarti terinspirasinya memang dari hobi dulu ya? Hobi susah koi Dari koi ini lalu larilah ke gapi Ke tutorial ya Bang ya? Gapi, cupang juga Iseng-iseng juga kan kita kan? Nah sekarang ini kan lagi di sekampung nih Hal yang lalu ada lembut Ngeliput apa nih? Ngeliput gapi juga? Ngeliput gapi? Ngeliput gapi ya? Mau sekiru cupang nih Wah cupang boleh ya? Sekali ngeliput ya Penasaran juga nih Mau tau-tau soal ikan cupang ini Yang sekarang itu lebih dominan ke pelasa apa gitu kan? Yang strain apa yang lebih enak di lihat Bagi booming gitu nah ini bak suka dukanya ini bak, suka dukanya abang youtube nih bak, kemana bak? suka dukanya suka dukanya kayaknya suka terus ya? suka terus? gak tau nih, suka dukanya wabadi suka terus ya? harusnya suka terus sih, memang kalau yang namanya kita pelihara ikan nih ada suka dukanya memang banyak cerita mulai dari pertama saya pelihara ikan itu kita gak tau apa-apa loh kita cuma taunya pelihara ikan harus ada saringan khusus untuk ikan koi ya maksud saya ya ikan koi atau ikan koki itu ada saringan ternyata kayak model ikan-ikan seperti gapi, cupang gak perlu pakai saringan udah bisa hidup gitu kan cuma pelakuan airnya aja gitu nah itu adalah pembelajaran yang bagus buat kita juga ternyata selama ini yang kita perlu perhatikan dari merawat ikan salah satunya yang terpenting adalah air yang kita pakai dulu gitu air yang kita pakai dulu, sunggar ayamnya kan gak bisa sembarangan misalkan air hujan langsung kita pakai, ikan juga gak nyaman gitu kan pengaruh itu gak ternyata itu ikan apa tuh? kalau ikan gapi juga sama tuh ya? sama, ikan gapi juga sama, perlakuan airnya harus bagus juga ikan gapi juga sama, airnya harus bagus dulu baru ini dan selain itu nanti kedepannya juga teman-teman bakal ada masalah bukan masalah karena air air tapi karena masalah penyakitnya juga kan nah ini yang saya mau sharing ke teman-teman gitu biar tau ikan itu bisa mati atau sakit itu karena apa? apakah karena air kita pakai atau sakitnya? karena sakitnya dari bakteri atau parasit dan lain-lainnya ini yang saya mau bagikan ke teman-teman oh iya iya, makanya ada, makanya dari setiap kontennya bang Deddy ini selalu ada tutorialnya ya? ada tutorial, ada informasi bagaimana merawat gitu karena ikan cupang juga termasuk ini bang, rentan juga terhadap air misalnya lama diganti juga sama nah gitu bang nah koleksi ikan bang Deddy ini di rumahnya apa aja nih bang? koleksi ikannya bang? koleksi sih sementara sih gak banyak cuma paling ikan koi ya sekitar ada belasan sampai 20 wih banyak lah kanak tuh ya untuk loh dikit-dikit lah gitu lah terus ikan cana juga lagi temen-temen juga oh cana ada piara juga? ada ikan cana banyak ya ikan awana gitu juga ada berarti di rumah, di rumah udah kayak aquarium dong di rumah enggak, masih pakai rak gitu iya lah maksud saya rak-rak di toko ikan tuh oh belum oh belum itu ya ya mungkin karena kesibukan juga jadi sekarang lebih minim upload video juga ke temen-temen ya kesibukan sering luar kota juga sih luar kota ya bang ya paham lah gitu ya ini guys saya juga tahunya bang Deddy ini di Youtube ya nah kebetulan kita sebenarnya udah lama sih pengen ngobrol bareng ketemu langsung dengan bang Deddy nah kebetulan sekarang nih baru sempannya nah dulu kan pernah kita mau collab ya pernah ya pernah ya salah saya di akhir 2021 kemarin iya betul nah cuman saya juga ada ini bang Deddy juga ada kesibukan jadi gak pernah bikin konten bareng gitu kan gak dapat waktunya gitu gak dapat jadi inilah saat yang tepat untuk saya mewawancarai bang Deddy skip ya nah jadi proyek proyek kedepannya nanti ini mau gimana nih bang YouTube nya nih bang nanti untuk proyek kedepannya sih rencana saya mau bahas seputar ikan tetep bahas di ikan ini dunia air ya pasti ya ini dunia air kan cuma kita akan ada variatif juga mungkin kategori ikan ini akan saya bahas lebih lengkap dulu terus kemudian berikutnya kita akan bahas model filtrasi juga filtrasi juga penting untuk beberapa jenis ikan itu filtrasi larut besar itu seperti ikan poy filtrasi itu banyak kalau mau dipelajari ya cuman biasanya kita tahunya yang yang standar-standarnya aja gitu oke oke guys ya tadi kita udah bicara panjang lebar tentang siapa sih pribadi Deddy skip ya nah itu awal mulanya dia nge-youtube di tahun 2020 sampai sekarang masih aktif dan sekarang subscribernya udah 30.000 ya alhamdulillah ya banyak dong terima kasih juga buat teman-teman selalu suka juga gitu oke guys ya bang tetap semangat di dunia airnya tetap semangat di dunia kopi ikan ya maksud ikan cupang juga nanti kan abang liput nih siapa tau juga nanti pengen PR ikan cupang kan pasti gitu pasti ikan apariaktif sekali ikan cupang sekarang itu bermacam jenis bermacam jenis oke guys ya bang terima kasih bang ya terima kasih juga bang atas waktunya juga gitu kalau saya kan biasanya cupang mandi mantap sekarang Deddy skip mantap kalau saya openingnya balik lagi di channel Deddy skip oke terima kasih salam kita sobi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih